Intro Pasangan Muhammad J. Wartabone dan Muhammad Rizal tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sekitar 15.55 waktu Indonesia Tengah. Seperti pasangan sebelumnya, Wartabone Rizal juga disambut tarian dan pengalungan selempang dari Sekretaris KPU Kota Palu. Selanjutnya, pasangan bakal calon wali kota dan rombongan ke tempat pertemuan sekaligus menyerahkan berkas persyaratan pencalonan. Dalam prosesnya, pemeriksaan dokumen persyaratan harus menunggu hampir 5 jam lamanya. Sampai pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu menyatakan menerima berkas bakal calon wali kota Palu, Wartabone Rizal. Pasangan ini diusung Partai Nasdem PKS dan PSI. Bahwa Kota Palu atau Sulawis Tengah secara umum ini adalah mitra ibu kota negara. Maka ketika ini menjadi mitra ibu kota negara, masa seluruh kebutuhan-kebutuhan ibu kota negara harus berasal dari tempat ini. Lalu bagaimana dengan lingkungan kita? Maka lingkungan kita ini harus lebih nyaman membuat orang datang ke tempat ini merindukan kita punya wilayah ini. Maka diantaranya adalah program kami adalah sejuta budidaya mangga, nangka, dan bawang. Dengan diterimanya berkas pencalonan Wartabone Rizal, KPU Kota Palu telah menerima tiga bakal calon wali kota Palu. Sebelumnya, ada pasangan Hidayat Andi Nurlama Karate dan pasangan Hadianto Rashid Imelda Liliana Muhyiddin.